Kami berkumpul tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Ini momen yang sungguh istimewa dan kita saksikan tadi, satu persatu masuk mulai dari Papua. Ketika matahari terlebih di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai ke milenya dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan sore hari ini juga momen yang luar biasa. Karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua. Bang Surya Baloh yang hari ini berpulang tahun ke-72an. Soalnya sekalian, berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita di tempat. Semua semangat perjuangan kita di uji. Tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati uji. Kami siap lewati tempatan dan kami akan menjadikan usia kembangan ini menjadi pribadi-pribadi uji yang berkuat bagi. Kita juga menyaksikan sore hari ini awan di atas tanah melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan seperti Doa mengiringi perjuangan kita kepada sore hari ini. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan rekat. Menunjukkan komitmen partenasi. Komitmen akan gerakan perubahan. Komitmen akan restorasi Indonesia. Menegakkan kembali pilar-pilar operasi. Ini meluruskan kembali arah bangsa. Mengingatkan kita semua. Dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditubraikan kepada setiap umpah darah Indonesia. Inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan partenasi yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil. Ini bukan perjuangan serhana. Tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengiklirkan negara yang lebih hadir. Mengapa kita berkumpul di sini? Dan mengapa mereka ini berubah? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Pihak wajah-wajah tadi. Dari sejuruh penjuru partai ini. Mereka memilihkan agar di tiap tempat mereka lahir. Kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah selamat. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidatku. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini. Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan hewat kesempatan yang dibuka pada saat pemilu dan meal press 2024. Dalam berbagai kesempatan, kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan. Apa yang menjadi cita-cita. Gagasan, konsep, ide dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali kami sampaikan. Tapi kita mengingat bahwa gagasan ini harus dikirim dengan tawakal. Harus dikirim dengan berserah diri kepada yang kuasa. Bahwa kita sebagai manusia berusaha. Tapi kita memohon kepada yang mahu kuasa untuk memudahkan jalan perjualan kita. Karena itu, dalam kesempatan ini, kita ingin mengajak kepada semua. Berkumpul ratus ribu di sini. Dengan semangat perubahan. Dengan semangat melahirkan keadilan. Dengan semangat bisa menjadikan persatuan sebagai kenyataan. Kita gunakan kesempatan ini untuk sekaligus berdoa. Memohon kepada yang kuasa. Bahwa impiar ini supaya diberikan jalan yang lempar. Apalagi sebagian dari kita baru saja kembali menulihkan ibadah haji. Karena izinkan kesempatan ini. Kami mengajak kepada semua. Berdoa kepada Allah SWT. Agar merahmati bangsa ini. Agar mengangkat dan berbagi masalah. Karena itu, saya mengajak kepada semua. Mari, kita angkat tangan kita sama-sama. Pengadahkan tangan kita. Dan bantukan, bantukan, aminkan doa saja. Siap berdoa bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sallamahim. Ya Tuhan yang maha pengasih. Mudahkanlah mereka yang dalam kesulitan. Mudahkanlah mereka agar bisa hidup dengan tenang. Yang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam kesedihian. Ya Tuhan yang mencukupkan mereka yang miskin dan patah. Yang memuatkan mereka yang lemah. Yang menjadikan rasa aman dari segala ketakutan. Yang membalikkan yang sulit menjadi mudah. Hanya kepadamu kami bermunajah. Ya Tuhan yang maha memberi risri dan maha penyantung. Ringankanlah kami dengan beban biaya-biaya hidup. Murahkanlah harga kebutuhan pokok kami. Sehingga terjangkau. Dan tak menjadi beban bagi kami semua. Namun juga menjadi riski yang mencukupkan. Bagi petani kami. Peternak kami. Nelayan kami. Pedagang kami. Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan berbutuh yang gratis. Pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami. Mudahkanlah kami mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Mudahkanlah kami di pindah-pindah menggunakan moda transportasi yang murah. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah. Rumah di tempat berlindung dari panas. Berlindung dari hujari. Yang dekat dari tempat kami belajar. Dekat dari tempat kami bekerja. Dekat dari tempat kami beraktifitas. Ya Tuhan yang maaf mengasih. Mudahkanlah komitmen dan itiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelam. Ya Allah, Ya Tuhan, Justi Ingkang Moha Agung. Berikanlah seluruh wanita Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik. Sawah-sawah. Warnu-warnu. Koko-koko. Kantor-kantor. Dan aliran Indonesia yang belum berkat. Yang hasilnya mendapatkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di Indonesia. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa. Di pelosok dan di pesisir dan di pulau-pulau. Ya Tuhan yang maaf menolong memahami ini. Mudahkanlah anak-anak kami mendapatkan pekerjaan. Menjadi calon leluh. Calon insinyur. Calon wartawan. Calon programmer. Calon atlet. Calon seniman. Calon pengusaha. Dan apapun yang baik bagi mereka. Mudahkanlah mereka mendapatkan kemah sendiri. Mendapatkan pasangan. Mendapatkan jodoh yang melenangkan. Yang saling menutupi di saatnya nanti. Ya Allah. Bergahilah saudara-saudara kami kaum kumabel. Mereka yang berduku Tuhan khusus ke segeri ini. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan dan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerjaan kami di luar negeri Allah. Alirkan risiko pada mereka. Lindungi para pekerjaan kami di luar negeri dan siksa. Dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang maha-maham, Gula-mahamu take up pengobis bagi kami. Bukakan jalan bagi kami. Untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ya Tuhan yang maha pengasih, yang maha melepaskan dan maha pemberi kecukupan Berikan kelapangan dan nama yang sedang terhimpin hutang Baik hutang kepada bank, tembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir Kami berhitung kepadamu dari bingung dan sedih Dari lemah dan malas, dari kehidupan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenang-penangan Bukakan pintu riski yang tak kami duga-duga Dan bebaskan kami dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba Ya Tuhan yang maha menghidupkan dan maha menyebutkan Sehatkan kami yang akan hidup kita sakit